Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat Dan jangan pernah lelah solawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Kalo teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman juga bisa beli ke admin Via whatsapp Ini whatsapp admin Atau teman-teman juga bisa beli di Shopee Nanti klik linknya di deskripsi box Atau teman-teman bisa tanya ke admin aja Link Shopee nya apa gitu ya Dan buat teman-teman yang punya kisah kagiman solawat Mau kirim testimoni Silahkan kirim ke email aku meliza.arneri.gmail.com Kalo bingung cara kirim email gimana Ini caranya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin Atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalo udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya Testimoni atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalo udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru Ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalo itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan Langsung aja teman-teman aku akan bacain testimoninya Ini dari Dari ya Dari Mbak D di Magelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Melisa salam kenal Salam kenal kembali Mbak D Saya dari Mbak D di Magelang Maaf Kak Mel nama saya di inisial Bismillahirrahmanirrahim Setelah saya mengamalkan solawat Sejak tau TikToknya Kak Mel Saya lupa tahun berapa Pokoknya saya sejak itu langsung tergugah hati Buat ngamalin solawat Jibril Dan Munjiat Masya Allah Kak Mel banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan Dari awal Dari awalnya saya tidak punya mobil Alhamdulillah bisa kebeli Masya Allah Padahal saya sebelumnya tidak memiliki tabungan sedikitpun Alhamdulillah Allah kasih jalan dari saya jualan skincare Alhamdulillahnya sejak bersolawat Jualan saya tambah rame Kak Mel Hingga pada akhirnya tahun berikutnya Saya ada rezeki bisa merenovasi rumah kedua orang tua Masya Allah Yang sekarang kita tempati bersama-sama Jujur Kak Mel dulu Rumah yang kita tempati memang sudah tidak nyaman Apalagi kalau hujan semua bocor Bahkan atap-atap juga sudah pada patah Tapi karena belum ada rezeki Ya rezekinya Kita mantep saya tinggalin Walaupun setiap tidur apalagi saat hujan Angin hati ini takut tiba-tiba roboh Berkat salawat Alhamdulillah semua hajat-hajat saya terkabul dalam waktu dekat Ya memang betul saya juga dikasih ujian suami kena PHK Suami sempat sakit tapi Kamel Alhamdulillahnya omset penjualan saya naik terus Sehingga semua kebutuhan bisa saya tanggung Dan masih ada lagi Kamel Saya masih ada hutang bank bentuk musiman jumlahnya sekitaran 38 juta sekian Dan itu harus lunas dalam jangka waktu setahun Saya berdoa ya Allah semoga sebelum jatuh tempo saya sudah mengantongi uang itu Saya takut karena saya sendiri yang cari uang Saya kencengin salawat Jibrilnya 10 ribu sehari Masya Allah Kamel jatuh tempo di bulan Januari 2024 Tapi saya sudah pegang uangnya di bulan Desember 2023 Kisaran 40 juta Masya Allah Tadi butuhnya berapa? 38 Lebih 2 juta ya Masya Allah Lanjut ya Saya sujud syukur Saya nangis Begitu baiknya Allah membantu saya Saya sama suami ke bank Ternyata disana jumlah pelunasannya sekitar hanya 36.500.000 Masya Allah Saya nangis lagi Kamel Alhamdulillah uangnya sisa Bisa buatmu terdagangan lagi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Maaf ya Kamel jika testimoni yang panjangan Terima kasih Kak Terima kasih atas segala motivasinya Sehat-sehat ya Kamel Amin Makasih doanya ya Mbak Semoga Mbak Dey dan keluarga juga sehat selalu Lancar rezekinya Amin Udah jauh sama yang namanya riba Ini udah lunas utangnya Jangan sampai ngeriba lagi Jadi Masya Allah banget ya Mbak Dey tinggal 5 gelang Tinggal sama orang tua Ya teman-teman Tapi Masya Allah Mbak Dey juga punya hutang 38.000.000 Mbak Dey juga diuji sama Allah Suaminya di PHK dari kerjaan Mbak Dey baca Salawat Jibril dan Munjiat Munjiatnya mungkin semampunya Tapi kalau Salawat Jibril dikencengin 10.000.000 setiap hari Mana yang pada punya hutang Udah bingung nih harus dilunasin Itu jatuh temponya 1 tahun Pokoknya tanggal 24 Januari 2024 ya Sudah harus lunas Tapi Masya Allah di Desember 2023 Sudah ngantongin uang 40 juta Padahal hutangnya berapa? 38 juta Butuhnya 38 juta Dan Masya Allahnya lagi Ketika bayar Ternyata pelunasan cuma 36.500.000 Jadi masih ada Sisa 3.500.000 bisa untuk modal usaha Masya Allah memang Allah memberikan ujian Kepada Mbak Dey dan keluarganya Suaminya di PHK Sampai suaminya sakit di PHK Tapi Masya Allah Allah berikan riski dalam bentuk ya Jualannya Mbak Dey Laris manis Berkah tuh Dari jualan itu Bisa kebeli mobil Dari jualan itu juga Sampai bisa renov rumah orang tuanya Dan tinggal sama-sama Yang itu rumah bener-bener Udah gimana ya Di tempat itu udah gak nyaman Kena hujan dimana-mana bocor Bahkan takut hujan angin Takut roboh Sampai akhirnya bisa kebangun Bisa di renov Punya mobil bisa di renov Hutang terbayang Berkah Solawat Gak cuman solawat dong Gak cuman doa dong Ya kerja dong Itu kan usaha Jualan skin care Sama Allah dikasih jalan Jualan skin dan Jualannya Laris Lancar Kok bisa sih Kan pasti gitu Kok bisa sih Rizkinya lewat Mbaknya Mbak Dey Enak banget Aku berdoa yang Rizkinya datangnya lewat suami Allah tahu yang terbaik Teman-teman Dulu nih ya Waktu Suami aku Belum dapat kerjaan Aku jualan Jualan tas Itu omsetnya Besar banget teman-teman Ya 100 juta per bulan Bahkan pernah sampai Di angka 200 juta per bulan Itu saat suami aku Belum bekerja Jadi kalau memang Dalam sebuah rumah tangga Rizkinya ini segini nih Kata Allah Ya kita akan tetap Dapet segini Walaupun salah satunya Tidak bekerja Tapi ketika suami aku Mulai bekerja Omset aku berkurang Karena memang Jatah reziknya udah segitu Jadi teman-teman Jangan patah semangat Kalau misalnya Kalian udah berdoa Kalian udah bersolawat Nih para istri Pengen banget Punya penghasilan sendiri Karena rata-rata nih Kalau dari suami Suami pelit Gak mau bagi orangtuaku Gak mau bantu keluarga istri Misalnya ya Sabar Allah tahu Yang terbaik Buat abad Saat ini Rizkinya lewat suami dulu Dan bisa jadi Yang teman-teman minta nih Para istri Pengen punya penghasilan sendiri Belum dikasih sama Allah Bisa jadi Sama Allah Dikonversi dulu Ntar dulu Suatu hari Kamu sangat butuh Aku kasih Atau bisa jadi Dikonversi dalam bentuk Keselamatan Kesehatan Keselamatan dalam rumah tangga Tuh teman-teman Jadi berprasangka baiklah Sama Allah Kita mau berprasangka buruk Juga kita yang rugi Teman-teman Kita mikir Allah gak adil Kok hidupku begini Terus yang rugi siapa Kayak kita Ingat selalu Kenapa kita harus berprasangka baik Karena Allah Mengikuti Prasangka hambanya Jadi jangan biarkan Diri kita Berprasangka buruk Yakin aja terus Dengan teman-teman Terus mengucapkan Aku yakin Utangku lunas Aku yakin Misalnya ada yang utang sama kita Belum bayar-bayar Aku yakin dia bakalan Bayar utang Aku yakin Nanti pas jatuh tempo nih Ada uangnya Walaupun ketika kita berucap Hati dan pikiran kita Tidak sejalan Masih yang Masa iya sih Dari mana gitu loh Tapi terus aja ucapin Karena apa yang kita ucapkan Itu menjadi doa Dan ketika kita mengucapkan Yang baik-baik Ketika kita berprasangka baik Itu yang akan terjadi Walaupun Mulut dan pikiran Masih kemana-mana Tidak sesuai Mulutnya bilang yakin Hatinya enggak Pikirannya juga enggak Tapi dari kita Terus mengucapkan Kalimat positif Insya Allah nanti kebawa Hati jadi positif Jadi adem Pikiran juga Ditambah lagi Kita baca solawat Insya Allah deh Kita doain ya teman-teman Semoga Lancar terus Rizkinya mbak D Kalaupun nanti suami dapat kerja nih Kemungkinan Tapi mudah-mudahan enggak ya Omset nanti berkurang Yang tadinya rame Lebih agak berkurang sedikit Sedikit ya Seperti itulah Itulah kehidupan Selalu saja ada yang namanya Ujian Kita kan bukan siapa-siapa ya Dosanya banyak Segambren Masa enggak mau diuji Rasulullah aja yang dijamin surga Masih diuji Jadi Sabar ya teman-teman ya Semua ada masanya Doa kita Dikabulkan sama Allah Aku mau cerita nih teman-teman Jadi ada Seorang istri Aku enggak mau cerita dia Siapanya ya teman-teman ya Karena dia ceritanya bukan ke aku Tapi ke adik aku Nah si seorang istri ini memang Ya Alhamdulillah Pas-pasan Ya mungkin kurang juga Tapi Masya Allah Dia ini benar-benar Ngamalin shalawat Tidak pernah lepas dari tas bi Akhirnya Allah kasih jalan jualan Teman-teman Dari mulai jualan Barangnya orang Makanan ya Dijual produknya orang Sampai akhirnya Dia jualan sendiri Dia bikin cireng teman-teman Dia foto Dia kirim ke adik aku Dan cirengnya enak katanya Laris teman-teman Dan itu sejak dia Mengamalkan shalawat munjian Belang Des aku sekarang Baca shalawat munjian Benar-benar ngaruh ya Ke orderan-orderan aku tuh lancar Tapi memang benar Aku juga pernah ceritakan Mbak penjual Ayam geprek Kelangganan aku Itu laris manis Tanjung kimpul deh Pokoknya Laris banget teman-teman Padahal baca munjiannya Nggak banyak Kadang-kadang 80 Katanya kadang-kadang 40 Nggak sampai 100 Setiap hari istiqomah Dibaca sama mbaknya Itu lancar Dan aku sendiri Pribadi teman-teman ya Nih Aku kan punya afiliat Teman-teman ya Di tiktok Kemudian Ketika aku Nggak baca shalawat munjian Atau Sedikit gitu ya Nggak sampai banyak Pokoknya aku lagi Fokusnya ke shalawat Jibril Itu masya Allah banget ya Teman-teman Orderannya 0 Nggak ada afiliat Order 0 Tapi ketika aku istiqomah Nggak baca shalawat munjian Mau 100 Mau 200 300 ya Apalagi kalau 1000 Itu Langsung omsetnya 1 juta loh Bahkan lebih dari 1 juta Bahkan seringnya 5 juta 6 juta 3 juta Tapi ketika aku ya berkurang munjian 300 500 Di bawah 1000 lah ya 300 200 Tetep aja ada orderan Istiqomahin aja lumayan ya Ya nanti dapet 500 ribu Omset ya teman-teman 500 ribu 800 ribu Tapi selalu aja itu Afiliatnya Tidak kosong Tidak 0 Masya Allah banget deh Jadi kalau teman-teman Memang hafal Shalawat munjian Baca deh Ya Nggak harus banyak Istiqomahin aja Tiapak bisolat nih 7 kali Sama-sama kita baca yuk Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Wa ala alih sayyidina muhammadin Solatan tunji nabiha Min jami'il awali Wal afad Wa taqdilana biha Jami'il hajat Wa tutahiruna biha Min jami'il sayyid Wa tarufa'una biha Indaka a'lat darujat Wa tubalihuna biha Aksal ghayat Min jami'il khairati Fil hayati Waba'dal mamad Masya Allah banget Tidak harus munjian Bacalah shalawat Yang ketika kalian membaca Kalian merasa nyaman Kalau aku alhamdulillah Nyamannya di munjian Jadi nggak bisa lepas Dari munjian Teman-teman Nyamannya Ibrahimiyah Monggo Nyamannya Bacanariah Monggo Ya jangan maksain diri Ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan dimotivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak D Dan juga Mbak yang tadi aku ceritain Testimoninya Semoga lancar Terus riskinya Dimudahkan skala urusannya Dan istiqomah Terus baca shalawat Dan semoga teman-teman Yang nonton Juga riskinya barokah Lancar Ya Utangnya lunas Amin Amin